Selamat menikmati Baru-baru ini beredar di media sosial bahwa Uya Kuya akan membeli album terbaru Farel Prayoga dengan judul Doa Tangisan Si Kecil Uya Kuya ungkapkan di media sosial bahwa sangat tertarik untuk membeli album terbaru Farel Prayoga dan sangat bangga pada bocah asal Banyuwangi ini Farel Prayoga sangat tidak menyangka bahwa lagu terbarunya akan trending dan disukai banyak artis papan atas Bukan hanya Uya Kuya ternyata Bang Hije Roma Irama juga sangat tertarik dengan lagu terbaru Aku Kata Farel Prayoga saat diwawancarai media Lagu Doa Tangisan Si Kecil bisa dibilang menjadi salah satu lagu paling populer di 2023 ini Lagu tersebut bahkan banyak dinyanyikan ulang oleh penyanyi lain Doa Tangisan Si Kecil dinyanyikan pertama kali oleh penyanyi asal Banyuwangi bernama Farel Prayoga Di Youtube, lagu versi Farel kini sudah ditonton lebih dari 37 juta kali Pencapaian ini tentu saja sangat disyukuri Farel Prayoga Cowok 13 tahun ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini Single Doa Tangisan Si Kecil yang aku nyanyikan ini dirilis label Botram Media Entertainment di Youtube sekitar 4 minggu lalu Hingga saat ini sudah mencapai 37 juta lebih viewers Sempat lama trending di Youtube Alhamdulillah semua ini berkat doa dan support dari orang tua Label musik, para media, dan pastinya pecinta musik serta para penggemar aku Ujar Farel Prayoga dalam keterangan resmi yang diterima suara.com Berkat sukses lagu Doa Tangisan Si Kecil, nama Farel Prayoga pun mulai dikenal orang Lantaran menyanyikan lagu Ojo dibanding ke di depan Presiden Jokowi Bahkan banyak yang penasaran dengan sosok Farel Prayoga dan penasaran dengan latar belakangnya Farel Prayoga mengaku menyukai musik dari kecil Cowok yang hobi otomotif ini memang dikenal memiliki suara merdu Ia bahkan sempat menjuarai lomba azan dan lomba nasyid Tak sampai di dunai musik, Farel Prayoga juga ingin mengembangkan karirnya lebih jauh di dunia entertainment Baru-baru ini, Farel Prayoga mengaku baru saja menyelesaikan syuting sebuah film Yang akan tayang di platform OTT Insya Allah semuanya berjalan sukses di bidang entertainment Aku akan mengeksplore semua kemampuan yang ada dalam diri aku, tutur Farel Prayoga Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Penyanyi cilik Inigo International wajah Farel Prayoga terpampang di Amerika Farel Prayoga memang tidak pernah berhenti membuat fansnya bangga Selain memiliki suara yang bagus dan karakter yang sangat baik Penyanyi 13 tahun ini pun membuat fansnya bangga karena sukses menjalankan karirnya Farel sendiri sejak kecil mencoba ekspansi kemampuannya dalam dunia tarik suara Dengan meluncurkan sebuah single yang membuatnya makin dikenal banyak orang Yang saat ini menjadi perbincangan hangat di Halayak ramai Lalu Farel pun memperkenalkan label musiknya disanalah Dia selalu meluncurkan single-single barunya Nama Farel Prayoga saat ini memang selalu